Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamala rasulillahi amma ba'duh Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di kisah teladan Dan di kesempatan kali ini Kita kembali akan menceritakan Kisah para sahabat-sahabat rasulullah Di episode yang lalu kita telah menceritakan Bagaimana kisah cinta antara Usman bin Afan Kepada Rasulullah s.w.t Dan kepada istrinya Ruqayyah Dan bagaimana kronologi cerita Usman bin Afan mendapatkan cinta dari Ruqayyah Mendapatkan atau melamar Sang pujaan hatinya Ruqayyah Dan di kesempatan kali ini Kita akan kembali menceritakan Bagaimana kisah perjalanan hidup Dari seorang yang sangat luar biasa Yaitu Usman bin Afan Terakhir kita ceritakan bahwasannya Usman bin Afan Telah hijrah menuju ke negeri Habasah Dimana pemirsa Di negeri Habasah tersebut Usman bin Afan adalah termasuk orang yang pertama kali Hijrah yang telah membawa keluarganya Makanya kata Nabi s.a.w. Ketika berkaitan dengan hijrahnya Usman bin Afan Rasulullah pun melepas keduanya Melepas antara Usman bin Afan Dan putrinya Ruqayyah Untuk berangkat ke negeri Habasah Rasulullah pun bersabda Sesungguhnya Allah menyertai Usman dan istrinya Ruqayyah Semoga Allah menyertai Usman dan istrinya Ruqayyah Sesungguhnya Usman adalah orang yang pertama kali Membawa keluarganya berhijrah Setelah Nabi Lut kata Nabi s.a.w. Dan Usman dan juga istrinya itu tinggal ke Datuk di Habasah itu gak terlalu lama pemirsa Kenapa? Karena kerimbuan yang sangat luar biasa terhadap Nabi s.a.w. Hingga akhirnya tak lama berselang Usman dan istrinya juga memutuskan untuk kembali ke Mekah Untuk tetap hidup dengan segala konsekuensi yang diterimanya Namun dia bisa tetap mendampingi Nabi s.a.w. Baliklah Akhirnya Usman bin Afan hidup di Mekah Nah pemirsa ini ramah Allah s.w.t Hingga akhirnya ketika Nabi s.a.w. hijrah Ke Madinah maka Usman bin Afan juga Tentunya hijrah juga ke Madinah Nah pemirsa taukah anda ketika terjadi sebuah peperangan Yang spektakuler dan menyedihkan bagi Usman bin Afan Yaitu Perang Badar Kenapa saya katakan seperti itu? Dimana ketika kaum muslimin bersemangat untuk Berjihad di jalan Allah s.w.t Menjemput syahidnya Usman bin Afan Ternyata istri tercintanya Putri Nabi s.a.w. sedang sakit keras ketika itu Maka pemirsa Nabi s.a.w. pun memerintahkan Usman bin Afan Agar tidak berangkat menuju Tanah Badar Untuk tidak berangkat perang Dia dimisikan khusus kepada Nabi s.a.w. Untuk menjaga istrinya yaitu Ruqayah yang ketika itu sedang sakit Ketika kemenangan telah diraih oleh kaum muslimin Maka Nabi s.a.w. pulang Dan melihat Kondisi putrinya ternyata telah meninggal dunia Usman bin Afan pun sangat bersedih Padahal ketika itu kaum muslimin sedang Berbahagia dengan kemenangan yang sangat luar biasa Maka pemirsa yang rahmati Allah s.w.t Rasulullah pun menghibur Usman bin Afan Salah satunya memberikan gonimah perang Harta rampasan perang diberikan oleh Usman bin Afan sebagiannya Dan tak lama juga setelah itu Rasulullah s.a.w. menikahkan Usman bin Afan Dengan putrinya yang berikutnya Yaitu Ummu Kulsum Itu tak pemirsa yang rahmati Allah s.w.t Usman bin Afan adalah satu-satunya sahabat Nabi s.a.w. Yang dinikahkan oleh kedua putrinya Yaitu Rukoyah dan Ummu Kulsum Maka ketika setelah perjalanan Ketika Ummu Kulsum meninggal dunia juga Maka apa kata Nabi s.a.w. Seandainya aku masih memiliki satu orang putri lagi Yang belum menikah Maka aku akan menikahkan kembali Kepada dirimu wahai Usman Itu kata Nabi s.a.w.t Nah pemirsa yang dirahmati Allah s.w.t Usman ini sangat luar biasa nih Perannya sangat luar biasa Keislaman Usman bin Afan ini adalah Sebuah anugerah yang besar bagi kaum muslimin Contohnya adalah ketika di perang tabu Itu kan jarak antara tabu dengan Madinah Itu jauhnya minta ampun tuh pemirsa Gak kayak sekarang Sekarang mah naik pesawat bisa Naik mobil mah bisa Dulu mana ada onta kendaraannya Jadi pas pula ketika itu momennya pemirsa Di daerah tempat tinggal Nabi s.a.w.t Itu terjadi krisis Terjadi krisis Sehingga Apa ya Jazira Arab itu Terlanda kekeringan Yang cukup panjang Jadi kayak pacakli gitu lah istilahnya Maka Rasulullah s.a.w.t Terpaksa nih Menolak beberapa keinginan Kaum muslimin yang ingin ikut ke tabu Untuk Memberikan jiwa raganya di jalan Allah s.w.t Untuk berjihad dan berharap sahib Maka ketika dia datang Ya kaum muslimin Ya Rasulullah Aku ingin berangkat ke tabu ya Rasulullah Aku ingin mendampingi muwaih Rasulullah Aku mau perang Untuk berjihad Di jalan Allah dan Rasulnya Kemudian karena keterbatasan Kemudian karena keterbatasan Tidak adanya kendaraan Tidak adanya persenjataan Maka Rasulullah s.a.w.t Dengan berat hati Tidak memberikan izin Sahabat tersebut Untuk berangkat ke perang tabu Maka sahabat tersebut Kembali Sambil meneteskan air matanya Bersedih Karena tidak bisa Ikut perang Untuk berjihad di jalan Allah s.w.t Maka ketika itu Pemirsa yang dirahmati Allah s.w.t Maka ketika itu Rasulullah s.a.w.t Naik ke atas mimbar Kemudian dia berkhutbah Dan mengajak seluruh kaum muslimin Yuk siapa yang mau berinfak di jalan Allah Yuk sini Yang mau berinfak di jalan Allah Silahkan Maka tahukah anda Siapakah orang yang pertama kali berdiri ketika itu Ternyata yang pertama kali berdiri adalah Usman bin Affan Ya Rasulullah Kata Usman bin Affan Sesungguhnya Aku akan Menginfakkan seratus ekor onta Beserta pelana dan penutupnya Kata Usman bin Affan Maka setelah itu Rasulullah pun turun Ketingkat tanggah Mimbarnya yang berikutnya Kemudian kembali mengajak Ayo siapa lagi Terus memotivasi kaum muslimin Untuk berinfak Bagi yang memiliki harta Maka tahukah anda siapakah Orang kedua Yang ketika itu berdiri Yang ketika itu berdiri Ternyata orang tersebut Masih dengan nama yang sama Yaitu Usman bin Affan Apa kata Usman Ya Rasulullah Aku infakkan sekali lagi Seratus ekor onta yang kedua Beserta dengan pelananya Dan penutupnya Maka pemirsa yang rahmatullahi wabarakatuh Kemudian Nabi SAW turun kembali Kemimbar yang paling bawah Kemudian kembali mengajak Ayo mari siapa lagi Yuk 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 yang murid infak Maka tahukah anda siapakah orang yang ketiga Ketika itu Ternyata Usman kembali berdiri Ya Rasulullah Aku infakkan seratus ekor onta yang ketiga kalinya Ya Rasulullah Plus pelananya dan juga penutupnya Kata Usman bin Affan Tiga ratus ekor onta lengkap Di infakkan oleh Usman bin Affan Di jalan Allah SWT Maka pada saat itu Pemirsa yang rahmatullahi wabarakatuh Rasulullah SAW Menunjuk tangan Beliau yang mulia itu sebagai ungkapan Kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Usman bin Affan Beliau pun bersabda Tidak merugikah Usman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini Tidak merugikan Usman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini Jaminan yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW terhadap Usman bin Affan Pemirsa yang dirahmatullahi wabarakatuh Begitu Rasulullah turun dari mimbarnya Beliau Usman bin Affan pun pulang ke rumahnya Selanjutnya dia menyiapkan 300 ekor onta Beserta lengkap dengan pelana dan penutup kain yang ada di unta tersebut Bersama juga disajikan yaitu kurang lebih seribu dinar emas Di infakkan oleh Usman bin Affan Nah Maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT Mana kalah dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi SAW Maka Rasulullah membolak-balikkan dinar tersebut Kemudian dia pun bersabda Semoga Allah mengampunimu wahai Usman Atas apa yang engkau rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan Apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan Sampai hari kiamat Itulah perkataan Nabi SAW terhadap Usman bin Affan Nah bagaimanakah kisah kelanjutan dari Usman bin Affan Insya Allah kita akan ceritakan setelah jeda yang mulai berikut ini Terima kasih telah menonton Pemirsa kita kembali lagi di kisah teladan Dan kita masih menceritakan sosok sahabat yang mulia Yaitu Usman bin Affan Tadi sudah kita kisahkan bagaimana Usman bin Affan Ketika di dalam perang tabu Nah kembali kita akan ceritakan kembali Ya bagaimana kisah Usman bin Affan Di zaman Al-Faruk Umar Ibn Khattab Nah di zaman Khalifah Al-Faruk Umar Ibn Khattab Komuslimin itu ditimpa kekeringan yang panjang Yang bisa dikatakan Membinasakan tanaman-tanaman dan hewan-hewan ternak Sehingga pemirsa di tahun tersebut dikenal dengan tahun Al-Romado Yaitu tahun Romado itu adalah apa ya Diambil dari kata kering klontang Kayu kering gitu Nah karena memang sadis nah itu pemirsa Maka pemirsa ketika kesulitan tersebut telah menimpa Seluruh kaum muslimin ketika itu Maka pemirsa datanglah seseorang di pagi hari Menjumpai Umar Ibn Khattab Untuk mengeluhkan terkait kehidupannya Wahai Khalifah Rasulullah Sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya Dan bumi tidak menumbuhkan tumbuhannya Orang-orang sudah berada dalam jurang kebinasaan Wahai Amirul Muminin Apakah yang akan engkau lakukan Wahai Amirul Muminin Maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT Apa kata Amirul Muminin ketika itu Umar pun hanya bisa mengatakan Dengan wajah yang teriris oleh kesedihan yang amat dalam Dia pun menjawab Bersabarlah Dan berharaplah pahala dari Allah SWT Aku berharap Sore ini Tidak tiba kecuali Allah SWT Telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian Itulah harapan dari Umar Ibn Khattab Dan ternyata pemirsa Belum sampai sore Belum sampai waktu siang Datanglah Kofilah dagang Usman atau milik Usman bin Afan Datang dari Sam Ya dan Tiba di Madinah Ya Masya Allah Kemudian semuanya berduyun-duyun Itu Kofilah dagangannya itu Bukannya sikit Mamirsa Ada sekitar seribu ekor Untah Yang parkir depan rumah Usman bin Afan Untahnya itu Bukan ontah-ontah telanjang Tapi ontah itu Membawa gandum Minyak Kismisu Pokoknya belanjaan lah Kalau bahasa sekarangnya kita Bawa sembako gitu Nah Untah-ontah itu Menderung di depan rumah Usman semuanya Makjang Masya Allah Rame lah pokoknya ini pemirsa Barulah ketika itu Para saudagar Menemui Usman bin Afan Mereka berkata Wahai Usman Jualah apa yang baru tiba Kepada kami Wahai Abu Amru Ya Usman itu julukannya Atau panggilannya Kunyanya adalah Abu Amru Maka Usman menjawab Boleh Dengan senang hati Katanya Tapi Berapa keuntungan Yang akan aku dapatkan Atau tawarkan kepadamu Masya Allah Atau tawarkan kepada aku Kata Usman bin Afan Mereka menjawab Oke Satu dirham Atau sampai dua dirham Pada Usman Katanya Usman kata Ada yang berani lebih tinggi gak Daripada itu Maka mereka pun menawarkan Sekian 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 Kemudian tetap Usman mengatakan Ada yang berani lebih tinggi Kata Usman Waduh Usman Ini udah cekek kali nih Gitu lah istilahnya Kemudian Usman pun jawab Allah memberiku Sepuluh dirham Dengan setiap satu dirham Ya artinya Sepuluh kali lipat dari Keuntungan tersebut Adakah yang lebih berani Lebih tinggi daripada Keuntungan yang Allah berikan Kepadaku Mereka semua terdiam Pemirsa Maka ketika itu Pemirsa Orang-orang pun mengatakan Para saudagar tersebut Mengatakan Gak ada Kami gak akan berani Memberikan keuntungan Yang lebih daripada Yang Allah berikan Kepadamu Waduh Usman Maka Usman berkata Sesungguhnya Aku menjadikan Allah Sebagai saksi Bahwa sesungguhnya Aku menyedekahkan Semuanya Kepada kaum muslimi Seribu ekor Unta Mereka Di setiap Punggung Untai itu Ada dagangannya Semuanya Diinfakan Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Luar biasa Luar biasa Itulah Usman bin Afan Orang yang gak pelit Infa Infa Bukan melarat Makin koyo Kita Mikir-mikir Tengok dompet Allahu Akbar Ini gawat Nanti ini apa Orang yang sedekah Itu gak akan miskin Orang yang berinfa Orang yang berinfa Semuanya diinfakan Bukan Satu dua tiga tiga ters Sepuluh Seribu Kita kalau suruh Hitung aja Unta lewat Suruh hitung Satu sampai seribu aja Males Usman bin Afan Disedekahkan itu semua Luar biasa Nah Memirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Itulah Luar biasa aja Usman bin Afan Manakala Khilafah berpindah Ketika Al-Faruk Umar ibn Khattab Meninggal dunia Maka Kholifaan pun Berpindah Di tangan Usman bin Afan Allah ta'ala pun Menaklukkan Beberapa daerah Yang penting Yaitu seperti Armenia Kemudian juga Al-Kukas Ya Dan juga Allah juga Membukulkan Khurasan Karman Sijistan Kubrus Ya Dan beberapa wilayah Afrika Untuk kaum muslimin Ya Masya Allah Maka Ketika itu Kemakmuran Yang Dialami oleh kaum muslimin Ketika itu Adalah kemakmuran Yang sangat luar biasa Bahkan Belum ada kemakmuran Yang pernah dirasakan Oleh manusia-manusia sebelumnya Itu di zamannya Usman bin Afan Luar biasa Gimana enggak nih Hasan Al-Basri ini Pernah menyampaikan sejarah Tentang kemakmuran Kaum muslimin Di zaman tersebut Jadi orang-orang itu Jurubicaranya Usman bin Afan itu Memanggil Seluruh kaum muslimin Weh kaum muslimin Ayo ambil gaji kalian Digaji Yang mengasuk Islam Gaji sama Orang Islam Semua berbondong-bondong Untuk ambil gaji Belum lama Mingkem nih pemirsa Datang lagi kok orang Hei kaum muslimin Yo datang nih Ini jemput rejeki kalian Ada lagi yang nyebar-nyebarin lagi pemirsa Gak lama lagi Datang lagi Hei kaum muslimin Ini nih nih Ambil nih kain-kain Baju-baju kalian ini Bagi-bagi lagi Gak lama lagi Datang lagi Hei kaum muslimin Ini ambil nih Minyak-minyak Dan madunin Untuk kalian ini Sebar-sebarin Allahu Akbar Begitu Luar biasanya Hidup di zaman Amirul Uminin Dan Hidup di zamannya Usman bin Afan ini Luar biasa Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Namun Di balik kemakmuran tersebut Terdapat orang-orang Drujana yang kurang ajar Terhadap Usman bin Afan Mau tau kisahnya Insya Allah kita akan kisahkan Setelah jeda Begitu Pemirsa Kita kembali lagi Di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Tentang sosok Usman bin Afan Dan tadi udah kita ceritakan Ketika Usman bin Afan Menjadi khalifah Menjadi pemimpin Kaum muslimin Luar biasa Kesejahteraan Kaum muslimin itu Sangat luar biasa Sehingga Walaupun seperti itu juga Itu muncul juga Orang-orang kurang ajar itu Yang Gak bersyukur Dengan kemakmuran Kaum muslimin Mereka mencari Sela-sela aja Jadi kesalahan Ingin rasanya dia Mereka itu membunuh Usman bin Afan Masya Allah Dari zaman ke zaman Itu pasti ada Pemirsa Maka Pemirsa Yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya rumah Usman bin Afan itu Dikepung Dengan Kurang Lebih 40 40 malam Dikepung rumah Usman bin Afan Terhadap orang-orang Yang kurang ajar Tadi Pemirsa Karena ada itu Beberapa orang Provokator Kemudian mengajak Orang lagi Mengajak orang lagi Untuk demo Mengelilingi rumah Usman bin Afan Untuk membunuh Usman bin Afan Maka Pemirsa Yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka lupa Di zaman Usman bin Afan Kesejahteraan merata Di zaman Usman bin Afan Ini adalah Sosok orang Yang sangat luar biasa Dia adalah Menantu Nabi Sallallahu wa ta'ala Dua putri Nabi Sallallahu wa ta'ala Dinikahkan Kepada Usman bin Afan Mereka lupa Orang-orang Yang telah mengupung Rumah Nabi Sallallahu wa ta'ala Bahwasannya Dulu Di Madinah Ketika Mereka Kehausan Usman bin Afan Membeli sebuah sumur Yaitu sumur Rumah Dari orang-orang Yahudi Dan bahkan Sampai sekarang ini Aset dari Sumur tersebut Masih ada Masya Allah Di zaman sekarang ini Masih ada Yang pemirsa Silahkan nanti Insya Allah Di pertemuan berikutnya Kita akan ceritakan Bagaimana kisahnya Mereka lupa Terhadap Usman bin Afan Adalah sahabat Yang mulia Maka pemirsa Yang berahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka juga lupa Orang yang telah Memperluas Tanah haram Ketika itu Masih di laram Supaya mereka Nanti gampang Enak beribadah Ketika mereka Melaksanakan umroh Ketika mereka Melaksanakan haji Karena Ketika itu Tanah haram Yang kedua Yang telah diluaskan Oleh Usman bin Afan Amir Sayyid Rahmatullah Usman ini Sangat luar biasa Dia gak mau Gara-gara Dia itu Tumpah Darah Kau muslimin Padahal Orang-orang Para sahabat-sahabat Rasulullah Bahkan sahabat-sahabat Muda Ketika itu Seperti Abdullah bin Umar Kemudian juga Ada Abdullah bin Zubair Ada Al-Hasan dan Al-Hussein Putra Dari Ali bin Abi Talib Abu Hurairah Dan lain-lainnya itu Siap membela Usman bin Afan Mereka menjaga pintu Usman bin Afan Agar kiranya itu Orang-orang kurang ngajar itu Gak bisa masuk dan Membunuh Usman bin Afan Mereka terus Mengepung Usman bin Afan Sehingga Usman Kesulitan air Ketika itu Padahal Usman adalah orang Yang membangun Atau membeli sumur Dari orang Yahudi Untuk keperluan Kau muslim Pemirsa Yang berahmati Allah SWT Maka Usman Ketika itu Memerintahkan Kepada sahabat-sahabat Untuk pulang Udah kalian pulang aja Udah kalian gak usah Ganggu urusan pribadi Aku gak mau Darah kaum muslim Yang tertumpahkan Hanya gara-gara aku Amirsa Alhamdulillah Ada kisahnya disitu Yang akhirnya Para sahabat-sahabat Nabi SAW Sahabat muda Nabi SAW Yang membela Usman bin Afan Pun meninggalkan Usman bin Afan Para budak-budak Dari Usman bin Afan Yang setia terhadap Usman bin Afan Ingin membantu Usman bin Afan Apa kata Usman bin Afan Apa kata Usman bin Afan Siapa Yang mau Meninggalkan Persenjataan Maka akan Ku merdekakan Para budak Tersebut Ada pilihan Mereka ingin Merdeka Mau gak mau Akhirnya Mereka pun Tidak melindungi Usman bin Afan Di malam Di malam hari Sebelum Meninggalnya Usman bin Afan Dibunuh oleh Orang-orang punafik Orang-orang kurang ajar Usman bin Afan Tertidur sejenak Kemudian Dalam tidurnya tersebut Dia bermimpi Berjumpa dengan Rasulullah Berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq Berjumpa dengan Umar Kemudian Rasulullah pun Bersabda Kepadanya Wahai Usman Berbukalah Bersama kami Malam ini Wahai Usman Kemudian Tak lama kemudian Usman pun terbangun Dan dia mengetahui Ini nampaknya adalah Hari dia Berpisah dengan Dan dunia Hari dia bisa Berkumpul Dan kembali lagi Bersama Rasulullah Dan para sahabatnya Yang lain Maka ketika itu Pemirsa yang Rahmati Allah Usman pun Berpuasa Karena memang Dia ahl puasa Setiap hari dia berpuasa Dia pun memakai Baju yang panjang Karena dia takut Ketika nanti Orang-orang munafik Masuk ke dalam Rumahnya Dan membunuhnya Auratnya terbuka Karena Usman Terkenal dengan Orang yang pemalu Maka pemirsa Yang Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tepat pada hari Jumat Tanggal 18 Zulhijjah Seorang ahli zuhud Seorang ahli puasa Seorang Ahli sholat malam Di hari itu Dia sedang mengumpulkan Al-Quran Orang-orang munafik Menjebol rumahnya Dan membunuh Usman bin Afwan Usman tidak melawan Usman tidak membawa senjata Dia ditikam Dibunuh Darahnya bersimpah Mengenai Musab-musab Yang Jatuh Yang ketika itu Dia pegang Musab pun jatuh Bertebaran Di hadapan Usman bin Afwan Dan beberapa Ayat terkena Darah Dari Usman bin Afwan Akhirnya Usman pun meninggal dunia Tanpa ada Orang Yang Tertumpah Darah Ketika itu Sesuai dengan harapan Usman bin Afwan Maka pemirsa Yang terhormati Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun meninggalnya Usman bin Afwan Para sahabat yang lainnya Cukup lega Kenapa? Karena tidak ada Di antara Para sahabat-sahabat Yang terlibat Anak-anak sahabat Yang terlibat Dalam membunuh Usman bin Afwan Maka pemirsa Yang terhormati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Usman bin Afwan Telah meninggal dunia Maka mulailah Nanti banyak lagi Perkara-perkara lagi Yang Cukup sulit Untuk Dihadapi kaum muslimin Maka sampai disini dulu Pemirsa Perjumpaan kita Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Semoga kita bisa Mendapatkan Kisah Atau keteladanan Dari kisah Dari Usman bin Afwan Cukup sekian Mohon maaf Atat segala kekurangannya Subhanahu wa bihan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh I'wore fi I'wore fi I'wore fi Mujimu